Dari gaya bicaranya, kayaknya Mas Waki ini udah pengalaman, ini ya, udah sering podcast ya. Kan ada aspek penting di dalam penyelenggaraan pemilu, ada asas penting. Salah satunya adalah fairness. Oh iya, ada satu hal saya yang terlupa. Bahwa dimensi keterwakilan perempuan itu bukan hanya di tingkat provinsi dan kebupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali kita ketemu dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini bersama saya Lydia sebagai host. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang urgensi keterwakilan perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dan salah satu NGO di Indonesia yang sangat concern terhadap isu ini adalah perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dan saat ini sudah hadir di studio bersama kita Mas Heroik Pratama dari Perludem ya. Mungkin Mas Heroik atau saya manggilnya gimana nih? Oik aja, panggilannya Oik. Mas Oik atau Oik aja? Mas Oik aja. Mas Oik, oke. Mungkin Mas Oik bisa memperkenalkan diri kepada teman pemilih, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Heroik Mutakin Pratama, biasa dipanggilnya Oik atau Heroik. Saya sehari-hari berkegiat di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sebagai organisasi masyarakat sipil yang memang punya fokus isu terhadap Pemilu dan Demokrasi. Dan saya berprofesi sebagai peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ini atau Perludem seperti itu. Dari gaya bicaranya, kayaknya Mas Oik ini udah pengalaman, ini ya, udah sering podcast ya. Udah fasi gitu. Ya, Soalnya kan Perludem sering menyelenggarakan webinar gitu ya. Jadi, apalagi segini banyak pandemi kan, tren kemudian diskusi yang sifatnya konvensional beralih menjadi digital. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Iya, betul. Ya, jadinya saya yang groky malah. Baik, Mas Oik ini udah yang keberapa kali nih, ke Sumbar? Keempat atau kelima ya. Sudah pernah gitu sebelumnya. Tapi yang berkegiatan dengan KPU Sumbar? Ini kali kedua. Sebelumnya di tahun 2020, kami Perludem ada penelitian soal evaluasi pil kada serentak 2020 lalu. Nah, kita waktu itu bukan di provinsi sih, kita ambil studi kasus di kota Bukit Tinggi pada waktu itu. Nah, waktu itu jadi ke Bukit Tinggi. Nah, ini yang kali pertama bagi saya ke KPU Provinsi Sumbar, seperti itu. Ya, dan mungkin untuk informasi untuk teman pemilih, kali ini Perludem menggandeng KPU Provinsi Sumatera Barat untuk bekerja sama, mengelaksanakan workshop ya, yang terkait temanya itu kebijakan responsif gender di penyelenggara pemilu. Di penyelenggara pemilu. Dan ini nanti akan mengundang para penyelenggara pemilu Kabupaten Kota yang bergender perempuan. Betul, bersih sekali. Mungkin menarik sekali ini, kenapa kegiatan ini diadakan dan juga kenapa Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu lokasi berkegiatan ini, Mas? Ya, pertama kalau kita bicara soal keterwakilan perempuan ya, itu sebetulnya selama ini kan kita selalu difokuskan pada keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif, di lembaga eksekutif, dalam proses elektoral. Padahal dalam konteks yang jauh lebih luas, bahkan kalau kita bicara soal aspek demokrasi, demokrasi itu kan ada dua aspek kunci. Satu adalah partisipasi, yang kedua adalah representasi. Nah representasi ini lintas batas, lintas aktor dan juga lintas sektoral gitu ya. Tidak hanya sebatas pada lembaga formal, lembaga legislatif ataupun eksekutif, tetapi juga ada state auxiliary institutions, salah satunya adalah komisi pemilihan umum. Nah sebagai lembaga yang kemudian bertugas dan juga punya otoritas penuh untuk menyelenggarakan pemilihan umum lima tahun sekali, maka dirinya pun harus mencerminkan dimensi representasi tersebut, termasukkan ada aspek penting di dalam penyelenggaran pemilu, ada asas penting. Salah satunya adalah fairness, keadilan. Nah keadilan itu juga dicerminkan dari ruang, adanya ruang partisipasi yang kemudian dibuka seluas-luas ya, bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk kelopok tertentu, tetapi juga ada perempuan di dalamnya. Nah maka dari itu kemudian kalau kita bicara konteks gender dan pemilu, nah ini tidak lagi terbatas pada lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu. Nah kenapa kemudian kami misalnya diperlukan memilih untuk menyelenggarakan workshop kebijakan responsif gender di lembaga penyelenggara pemilu? Karena kita sadar betul, selama ini kebijakan afirmasi itu selalu difokuskan pada dimensi lembaga legislatif. Kita tahu di sejak 2004 itu ada ketentuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diserahkan oleh partai politik beserta pemilu, itu harus menyertakan 30% perempuan. Nah sampai dengan 2019 lalu pun demikian. Di penyelenggara pemilu memang ada juga ketentuan itu gitu ya, bagaimana dalam proses seleksi itu memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Jadi tidak wajib. Nah ini yang menjadi persoalan gitu kan, kita berkaca pada hari ini misalnya, masih banyak lembaga penyelenggara pemilu termasuk KPU misalnya, dari hasil seleksi komisi pemilihan umum yang baru saja selesai diselenggarakan buktinya, perempuan masih tetap hanya satu di KPURI dan juga di bawah SURI, seperti itu. Nah jadi apa yang kami lakukan di sini sebetulnya salah satunya ingin mendorong ruang partisipasi perempuan lebih banyak untuk ikut berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara pemilu, tapi di sisi lain juga mendorong kelembagaan KPU untuk memikirkan dimensi-dimensi responsif gender lainnya. Mulai dari setiap kegiatan melibatkan kelompok perempuan, kan salah satu tugas dan fungsi KPU itu kan ada sosialisasi dan juga pendidikan pemilih. Nah di dalamnya bagaimana kemudian melibatkan kelompok perempuan, terus kemudian di internal kelembagaannya juga bagaimana kemudian gender mainstreaming itu bukan berlaku hanya untuk perempuan semata, tetapi juga perspektif bagi laki-laki misalnya dalam mengelola kelembagaan itu penting juga. Jadi di situ kemudian kenapa kami coba berkolaborasi dengan lembaga penyelenggara pemilu dan kenapa kemudian dengan Sumatera Barat, karena ini ada contoh baik yang perlu kita sebarluaskan ke teman-teman penyelenggara pemilu lain. KPU Provinsi Sumatera Barat, ketuanya adalah perempuan. Nah jika kita lihat seingat saya itu tidak banyak ya ketua KPU yang perempuan seperti itu. Nah Provinsi Sumatera Barat, ketuanya perempuan. Artinya kemudian ini menjadi sebuah listener yang perlu disebarluaskan ke daerah-daerah lain bahwa perempuan itu mampu memimpin lembaga penyelenggara pemilihan umum. Nah seperti itu. Nah maka dari itu kenapa itu menjadi salah satu alasan kami juga memilih Sumatera Barat. Dan kami dengar juga banyak KPU Kabupaten Kota yang jumlah representasinya di Sumatera Barat ini perempuannya itu lebih dari satu. Seperti itu. Nah artinya ini menjadi satu aspek yang penting. Nah di sisi lain dengan adanya ketuanya perempuan dan juga beberapa anggota KPU Kabupaten Kota yang perempuannya lebih dari satu, maka bisa menjadi sebuah listener yang kemudian kita bisa bawa ke teman-teman lain khususnya. Dan memang salah satu tujuan utama dari kegiatan ini selain kemudian mendorong penguatan kebijakan responsif gender adalah kita sama-sama menyusun. Kira-kira di dimensi tahapan pemilu, kalau kita lihat dalam siklus pemilu itu kan dibagi tiga tahapan. Satu ada pra pemilu, kedua adalah ketika pemilu itu berlangsung ketika tahapan pemilu, yang ketiga itu adalah post election atau pasca pemilu. Nah dari tiga tahapan ini kita bisa identifikasi nanti dimensi-dimensi tahapan pemilu mana saja yang penting di dalamnya memperhatikan aspek gender mainstreaming dan juga ruang kestaraan gender di dalamnya, khususnya bagi perempuan terlibat. Nah jadi selain memberikan penguatan, harapannya di forum ini kami bersama teman-teman KPU Kabupaten Kota dan juga kita undang teman-teman bahwa selu Kabupaten Kota untuk ikut terlibat, kita coba rumuskan rekomendasi bersama. Nah kira-kira ke depan nih menjelang tahapan pemilu yang akan segera dimulai di bulan Juni ini gitu ya harapannya. Nah ini bisa jadi satu buah catatan penting bagi kita untuk memperhatikan dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilu termasuk dalam proses seleksi nanti, bagikan seleksi penyelenggaraan pemilu di level lokal, provinsi, kabupaten, kota akan dimulai juga. Nah penting untuk kemudian kita rumuskan bersama sebuah rekomendasi kebijakan responsif gender dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu kita, seperti itu. Baik, menarik sekali, banyak sekali ya. Hal-hal yang sangat informatif dari apa yang disampaikan oleh Mas Oik tadi. Nah mungkin saya ingin sedikit menggarisbawahi tadi, bahwa selama ini aturan yang terkait keterwakilan perempuan di lembang lokal penyelenggaraan pemilu itu masih berbunyi memperhatikan. Apakah nanti perlu dem, mungkin ada cita-cita atau mungkin ada usaha, upaya untuk membuat kata-kata ini menjadi wajib gitu. Iya betul sekali Mbak. Nah bahkan kalau kita lihat seperti ini ya, di Undang-Undang 7 2017, soal kebijakan afirmasi itu kan diatur ada beberapa aspek. Satu, ketika partai politik menjadi peserta pemilu, itu wajib mencantumkan, memperhatikan, keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan pusat partai politik. Itu menjadi syarat administrasi dan juga yang nanti akan diverifikasi faktual, bahwa itu harus disertakan oleh partai politik ketika ingin menjadi peserta pemilu. Nah ini satu kebijakan afirmasinya. Nah yang kedua, ketika dalam daftar calon, yang tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika partai politik akan mendaftarkan calon anggota legislatif di DPR, DPR dari Provinsi dan Kabupaten Kota, dia harus memenuhi 30% perempuan dari daftar calon yang diserahkan. Nah yang ketiga sebetulnya ada di penyelenggara pemilu. Seleksi KPU dan juga seleksi bawah slu memperhatikan keterwakilan perempuan 30%, termasuk dalam pembentukan tim seleksinya. Nah yang jadi persoalan adalah gini, memperhatikan itu kan artinya bisa iya, bisa tidak. Ini bisa melihat situasi keadaan dan juga perspektif yang kemudian digunakan oleh seseorang dalam membaca norma memperhatikan tersebut. Tapi sebetulnya ada praktek yang baik sekali yang dilakukan oleh KPU menurut khemat kami. Misalnya, klausul di Undang-Undang 7 memperhatikan 30% perempuan dalam daftar calon yang didaftarkan partai politik, itu kan memperhatikan juga. Tapi KPU memberikan terobosan hukum di dalamnya, bagi partai politik peserta pemilu yang kemudian tidak mencantumkan 30% daftar perempuan, dikenakan sanksi. Sanksinya adalah diskualifikasi. Tidak diterima pendaftaran daftar calonnya di daerah pemilihan yang tidak memenuhi 30%. Artinya meskipun katanya memperhatikan, tetapi KPU punya cara pandang yang sangat bagus sekali untuk memastikan aspek keterwakilan perempuan dengan memperlakukan ketentuan sanksi itu. Yang itu sudah dilakukan sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Nah ini harusnya berlaku juga bagi proses seleksi penyelenggara pemilu. Tentu kami sangat bersepakat bahkan sejak advokasi di setiap undang-undang pemilu yang selalu kami lakukan, idealnya bukan lagi memperhatikan, tapi menyertakan. Menyertakan lebih kuat. Kalau menyertakan artinya kan bisa dimaknai wajib 30%. Bahkan kalau kita lihat ya, kan ada tiga model kebijakan afirmasi itu. Satu yang sifatnya voluntary, yang itu sifatnya sukarela. Bisa diselenggarakan atau bisa tidak. Nah yang kedua itu sifatnya mandatory. Nah mandatory ini ada dua aspek. Mandatory satu, dalam proses kandidasi. Yang seperti kita lihat dalam proses pendaftaran calon yang memperhatikan 30% perempuan. Termasuk juga dalam proses seleksi KPU dan bawah selu yang menyertakan kata memperhatikan dalam proses pencamanan. Nah aspek yang kedua dalam mandatory ini ada yang disebut dengan reserve seat. Atau kursi yang memang sudah sengaja disimpan, khusus untuk diduduki perempuan. Baik itu di lembaga legislatif, atau kemudian bisa di lembaga penyelenggara pemilu. Nah kami memang sudah sejak lama mengusulkan bagaimana kemudian itu bisa menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan kita ketika kita ingin serius berkomitmen penuh untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan bukan hanya di lembaga legislatif tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu. Maka idealnya bukan hanya dari segi norma tetapi mekanisme kebijakan afirmasi yang kita terapkan bukan lagi pada proses kandidasi tapi kita bisa beralih ke reserve seat seperti itu. Nah itu sebetulnya bisa juga. Kalau kebijakan seperti itu berarti wajib. Wajib. Wajib diisi oleh perempuan. Misalnya contoh. Selain perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Nah misalnya contoh. Anggota KPU-nya 5 orang. Artinya 30%-nya itu kan 2 orang. Nah maka kursi 2 kursi ini itu wajib harus diduduki oleh perempuan. Nah meskipun reserve seat ini memang lebih banyak diterapkan di lembaga legislatif ya. Nah jadi misalnya negara tetangga kita Timur Leste itu menerapkan kebijakan reserve seat. Terus beberapa negara di Skandinavia menggunakan reserve seat yang memang lembaga legislatifnya ada alokasi kursi 30% itu dihususkan untuk perempuan. Seperti itu. Menarik sekali kebijakan seperti ini. Tapi gimana nih Mas Oik? Bagaimana Mas Oik menanggapi mungkin ada persepsi di publik kita yang beranggapan ya mungkin kalau nggak ada perempuan yang terpilih karena dia memang tidak layak atau dia tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk sebagai penyelenggara pemilu gitu. Nah ada juga mungkin yang berasumsi ya siapa aja lah nggak lihat gendernya mau dia laki-laki, mau dia perempuan sepanjang dia memenuhi kualifikasi sudah lolos gitu kan. Maksudnya dia berhak untuk duduk di situ gitu. Nah mungkin orang bilang yaudah mungkin perempuan nggak ada yang terpilih ya karena memang kualifikasinya tidak terpenuhi. Bisa jadi begitu. Nah menurut Mas Oik sendiri apakah sejauh mana perempuan-perempuan di Indonesia mungkin ya secara general sudah memiliki kualifikasi yang layak untuk menduduki lembaga-lembaga publik seperti terutama yang di lembaga penyelenggara pemilu ini gitu. Dan misalnya pun kualifikasi ini memang masih sangat jauh dari yang diharapkan. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat gitu. Agar perempuan-perempuan di negeri ini itu bisa memenuhi kualifikasi itu. Nah kalau sebagai perempuan mungkin banyak halangan-halangan lain ya mungkin yang bersifat domestik yang mungkin salah satunya menjadi penghambatnya gitu. Mas Oik melihatnya seperti apa gitu. Nah ini yang menarik sebetulnya. Dalam konsep keterwakilan perempuan itu ada dua hal kenapa kemudian perempuan itu penting berada dalam struktur tata kelola pemerintahan termasuk di lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama dikenal sebagai the political of presence atau kehadiran secara fisik perempuan untuk menduduki jabatan publik tersebut. Kenapa itu penting? Pertama dalam konteks representasi kan gender itu perwakilan gender itu menjadi penting di dalamnya. Artinya bukan hanya laki-laki tetapi ada perempuan juga yang harus ikut diwakili secara gender di dalamnya. Nah itu memang sudah menjadi suatu aspek yang mutlak gitu ya dalam konteks the political presence kehadirannya dia itu ada di situ secara fisik untuk mewakili perempuan gitu sendiri. Nah yang kedua ini yang sulit The political of ideas Pertanyaannya kemudian apakah ketika laki-laki duduk di lembaga legislatif eksekutif termasuk di lembaga penyelenggara pemilu mampu memiliki sensitivitas layaknya perempuan dalam menghasilkan kebijakan dan responsif jadat? Nah artinya kan ketika the political ideas ini mendorong agar perempuan itulah sendirilah yang duduk di lembaga pemangku kebijakan yang kemudian dia mengerti kebutuhannya apa dan dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh perempuan dalam konteks menghasilkan kebijakan yang lebih partisipatif mendorong kaum perempuan lebih banyak terlibat gitu ya nah maka the political of ideas itu perempuan sendiri yang lebih layak duduk di dalamnya. Tapi persoalannya seperti ini kalau kita bicara soal kualitas gitu ya star antara laki-laki dan perempuan dalam proses pemilih itu gak bareng bahkan sejak dahulu gitu ya Kenapa? Misalnya hak pilih bagi perempuan saja itu kan tidak sejak awal diberikan bagi perempuan pertama kali diberikan itu di selandia baru di pemilih selandia baru kemudian muncul gerakan protes di Inggris dan Amerika Serikat pada waktu itu yang kemudian mengeksklusi bahwa perempuan itu tidak boleh diberikan hak pilih dalam proses pemilu nah artinya kan sejak awal saja startnya saja sudah tidak bareng antara laki-laki dan perempuan seperti itu nah disitulah kenapa kemudian muncul kebijakan afirmasi nah kebijakan afirmasi itu sebagai sebuah kebijakan apa namanya sementara kan afirmatif itu sifatnya sementara yang sifatnya agar kemudian perempuan ini bisa lebih bersaing lagi dengan laki-laki bukan berarti kemudian laki-laki dalam konteks kualitas bisa jauh lebih baik banyak juga kok perempuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan laki-laki ketika menduduk kejabatan publik misalnya sebagai contoh Perdana Menteri Selandia Baru perempuan beliau itu selalu kemudian dijadikan contoh role model dalam kepemimpinan menangani krisis pandemi yang kemarin bagaimana kemudian dia bisa sampai kasus nol ketika negara-negara lain masih berjibaku dan sebagainya artinya kan kalau dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki lainnya perempuan jauh lebih baik nah kalau di konteks Indonesia kita dihadapkan dengan budaya timur budaya timur dan juga budaya patriarki tersebut yang kemudian perempuan didomestifikasi yang menjadi memang kerja-kerjanya bukan lagi dalam konteks kebijakan publik tetapi lebih ke konteks yang sepatnya private seperti itu nah dari sini saja sudah ada kerja di ketimpangan nah maka dari itulah kemudian ruang afirmatif itu muncul kalau kemudian ditanya sejauh mana ke depan gitu ya bisa kita dilihat dari si kualitas nah hari ini kan misalnya soal bagaimana perempuan itu terlibat dalam proses kebijakan publik ini yang membedakan antara perempuan laki-laki ya perempuan itu jiwa apa ya kebersamaan antara perempuan dengan perempuan lainnya ketika dalam berkompetisi itu lebih solid dibandingkan dengan laki-laki yang biasanya berkompetisi dengan laki-laki itu lebih keras gitu ya nah kalau perempuan kan lebih bekerja sama kooperatif gitu ya nah dibandingkan dengan laki-laki yang pendekatannya biasanya lebih seperti itu nah hal-hal seperti ini yang menurut kami memang melihat bahwa dalam konteks the political of persons dan the political of ideas tetap perempuan itu menjadi aspek krusial dan penting untuk berada di lembaga penyelenggara pemilu seperti itu dan kalau dilihat dalam konteks Indonesia perempuan bisa bersaing kok seperti itu oke baik nah sejauh mana mungkin mas Oik atau Perluda menilai proses seleksi kemarin di KPU dan Bawaslu ya kita harus sudah tahu hasilnya seperti apa apakah masih jauh dari apa ekspektasinya tentang peterwakilan perempuan dan sebentar lagi kita juga akan segera dibentuk tim sel untuk seleksi di KPU provinsi ya kan kalau Bawaslu provinsi sudah ya sudah dibentuk tim selnya beberapa ya nah untuk KPU provinsi juga akan segera dibentuk tim sel nah seperti apa proyeksinya ke depan ataupun harapan ekspektasi dan sebagainya dari Perludem untuk seleksi di KPU provinsi dan bahkan mungkin nanti KPU gambatan kota iya pertama kalau kita lihat ya dari proses seleksi KPU periode 2022 dan 2027 ini kalau dibandingkan dengan proses seleksi sebelumnya banyak catatan sekali pertama dari segi keterbukaan dari tim sel ya yang kemudian tidak terbuka dan juga salah satu yang kami agak kecewa dalam proses aset seleksi ini adalah tidak bertambahnya jumlah perempuan di KPURI ataupun Bawaslu RI bukan hanya Perludem teman-teman CSO lain seperti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia teman-teman gerakan perempuan lainnya itu juga menyatakan kekecewaannya bahwa perempuan yang terpilih di KPURI dan juga Bawaslu RI masih stagnan begitu ya tidak memenuhi 30% meskipun kalau kita lihat sebetulnya kan yang masuk dalam daftar free and proper test itu sebetulnya sangat banyak ya lumayan begitu ya artinya bisa lebih dari dari satu seperti itu nah ini memang satu sisi ya pertama dalam konteks free and proper test ini kan ini lebih banyak dimensi politisnya di dalamnya yang kemudian melibatkan partai politik di dalamnya seperti itu nah idealnya bagi kami dalam proses seleksi ini proses seleksi penyelenggara pemilu ini juga langsung mungkin ya menjawab pertanyaan kedua tadi untuk persiapan seleksi KPU provinsi kabupaten kota yang akan kita mulai selenggarakan saya kira mulai awal tahun depan rasanya ya beberapa KPU provinsi dan kabupaten kota akan habis karena di tahun ini nampaknya tidak ada tidak ada yang terlalu banyak ya nah itu tuh idealnya proses seleksinya itu dipisahkan misalnya contoh ya ketika tes tertulis nah diperingkatkannya itu kan biasanya langsung menyeluruh gitu ya menyeluruh antara laki-laki dan perempuan semua diurutkan tes tertulis seperti itu termasuk tes psikologi diurutkan seperti itu nah idealnya tidak misalnya ada beberapa kasus saya dengar cerita gitu ya dari beberapa tim seleksi banyak perempuan yang kemudian ketika digabungkan dengan laki-laki justru peringkatnya menjadi turun gitu kan nah harus sih itu dipisah laki-laki punya peringkat sendiri perempuan kemudian punya peringkat sendiri dalam proses seleksi tersebut nah jadi dipisahkan antara proses penilaian laki-laki dan perempuan tetap objektifitas tetap digedepankan begitu ya sesuai dengan code of conduct yang ada tetapi kemudian ketika memperingkatkan ini idealnya dipisahkan nah agar kemudian di akhir kemudian kita bisa lihat nih oke kita punya perspektif dan nilai yang harus kita bawa ketika dalam proses seleksi ini adalah memperhatikan 30% perempuan nah kalau kemudian digabungkan dan dibenturkan antara laki-laki dan perempuan tadi dan kemudian diperingkatkan yang digabungkan itu dan nanti kan bisa ketika kita melihat 30% daftar kandidat calon yang kemudian nanti akan diserahkan ke pusat untuk ditentukan ketika apa wawancara tersebut nah bisa jadi jumlah perempuannya lebih sedikit begitu kan kalau kemudian digabungkan tapi kalau kemudian dipisah itu akan jauh lebih baik dan yang perlu diperhatikan juga ya apalagi khususnya bagi KPU KPU kan belum membentuk timsel yang nanti mungkin akan sudah mulai dibentuk di akhir-akhir tahun ini ya untuk membentukkan timsel tersebut penting untuk tetap memperhatikan perempuan menjadi timsel di dalamnya jangan hanya ada kemudian laki-laki semua nah saya lihat gitu ya ada beberapa tren misalnya dari apa yang akan diseleksi oleh Bawaslu masih ada mayoritas laki-laki di dalamnya dalam timsel tersebut padahal perempuan itu penting seperti itu nah jadi memang untuk persiapan ke depan untuk tim seleksi bagi KPU dan juga Bawaslu untuk proses pemilu 2024 nanti satu yang paling penting adalah dari timsel itu memastikan adanya perempuan yang terlibat di dalam timsel yang kedua mekanisme seleksinya menurut hemat kami baiknya dalam proses penilaiannya tidak bisa digabungkan antara laki-laki dan perempuan agar kemudian daftar kandidat potensial yang nanti akan dipilih oleh pusat ketika dalam proses seleksi ini banyak begitu perempuan yang terlibat di dalamnya dan saya kira kebijakan afirmasi karena KPU punya presiden yang baik terhadap pengaturan daftar calon 30% partai politik itu karena meskipun di undang-undang tidak diatur ketentuan sanksi tetapi kemudian KPU dalam PKPU-nya mengatur maka harapannya ke depan kenapa tidak KPU juga memperlakukan progresifitas pengaturannya itu dalam proses seleksi di lembaganya sendiri gitu ya dan dimulai dari timselnya dari timsel kemudian ketika dalam proses seleksi bukan lagi meskipun di undang-undang memperhatikan tetapi misalnya di KPU mulai ada perspektif menyertakan dimana timsel itu harus juga memperhatikan komposisi perempuan dalam proses seleksi tersebut seperti itu baik menarik sekali diskusi kita ini Mas Oek dan saya rasa ini bakal sangat bisa sangat panjang ya karena isu keterokilan perempuan ini memang satu isu yang sepertinya tidak akan ada habisnya untuk didiskusikan tapi waktu kita sangat terbatas dan kami sangat senang dengan kehadiran Perludem di Sumatera Barat karena banyak pencerahan mungkin yang kita dapatkan ya dengan hadirnya Mas Oek disini dan semoga teman pemilih juga mendapatkan banyak soal informasi yang bermanfaat dan terima kasih sekali Mas Oek siap sama-sama kesempatannya untuk podcast kali ini dan ya semoga betah ya di sumber ada satu hal saya yang terlupa bahwa dimensi keterwakilan perempuan itu bukan hanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota saja tetapi di ad hoc juga PPK PPS dan KPPS PPDP PPDP juga semua gitu ya nah ini penting ini ya apalagi saya kebetulan beberapa waktu lalu baru pulang dari provinsi Bali kita sama bekerja sama dengan KPU provinsi Bali nah di Bali itu ada ketika pilkada kemarin KPPS pengawas TPS sampai dengan pengamanan di TPS itu perempuan semua perempuan semua perempuan semua nah artinya kan apa? di TPS artinya hal-hal tersebut ya bukan hanya dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi atau kabupaten kota saja tetapi di level ad hoc perempuan itu bisa terlibat jangan salah loh di daftar pemilih kita kan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan seperti itu nah jadi ruang partisipasi perempuan itu sangat luas sekali bukan dia hanya bukan sebatas pemilih dia bukan hanya sebatas peserta pemilu tetapi kita dorong ke depan di 2024 ini perempuan bisa menjadi penyelenggara pemilu baik di level provinsi kabupaten kota sampai dengan di level ad hoc juga seperti itu nah ini penting juga nih diatur oleh teman-teman KPU Provinsi Sumbar dalam proses seleksi nanti ke depan ketika untuk apa namanya penseleksian badan ad hoc nah itu afirmasinya lebih dikuatkan lagi seperti itu kok jadi saya jadi ada pertanyaannya menggelitik ya gak jadi berakhir ini tapi ini memang karena diskusi ini saya jadi agak tergelitik gitu kira-kira urgensi keterwakilan adanya perempuan di lembaga penyelenggara pemilu dengan apa ya apa dampaknya kepada pemilih terutama pemilih perempuan mungkin bisa dikasih contoh yang sederhana aja gitu pertama ya tentunya dampaknya menurut saya ini akan luas bukan hanya kepada pemilih tetapi kepada peserta pemilu terutama dari dimensi akurasi dan juga proses tata kelola penyelenggaraannya ini contoh pribadi saya saja saya sebagai seorang laki-laki kadang ini gerasak rusuk gitu ya nah saya suka seperti itu tapi kalau perempuan biasanya jauh lebih teliti detail nah hal-hal yang sifatnya spesifik yang kadang kita tidak tahu itu perempuan lebih detail termasuk dalam proses akurasi saya cerita saja kebetulan adik saya perempuan waktu itu dia menjadi anggota KPPS waktu tahun 2019 lalu nah dia sangat detail sekali dalam proses penghitungan suara dan lain sebagainya artinya sebetulnya women participation ini partisipasi perempuan di penyelenggara proses pemilu kita itu bukan hanya dimensi representasi semata ada dimensi partisipasi dan juga untuk menjaga integritas pemilu kita seperti itu ya jadi saya kira dampaknya akan sangat luas ketika perempuan akan banyak terlibat di dalamnya persoalannya kan gini kalau di peserta pemilu perempuan menjadi calon anggota legislatif itu sering hanya dijadikan sebatas administrasi belakang memenuhi memenuhi kuota 30 saja kan tapi kan kalau di lembaga penyelenggara pemilu enggak dia bukan hanya sebatas formalitas dia bukan hanya sebatas simbol tetapi dia kemudian betul berdasarkan dimensi substantifnya di dalam bagaimana perempuan itu bisa betul-betul tangguh menyelenggarakan tetap lelah pemilu yang baik dan juga berkualitas dan berintegritas karena kan tidak ada dimensi layaknya peserta pemilu yang di dalamnya banyak kan peserta pemilu kita yang memang hanya mendaftarkan perempuan agar tidak diskualifikasi nah kalau untuk penyelenggara pemilu kan enggak artinya ketika perempuan duduk di lembaga penyelenggara pemilu baik disifatnya di provinsi kabupaten kota ataupun ad hoc maka dia betul-betul dibutuhkan peran sertanya untuk bisa menyelenggarakan tetap lelah pemilu yang sesuai dengan prinsip jujur ardi langsung membebas rahasia tersebut bahkan kalau kita lihat dari prinsip pemilu berintegritas itu di dalamnya itu ada fairness dan impartiality nah ada tiga kluster prinsip utama satu adalah ethical behavior atau perilaku yang kemudian ketika kita ingin pemilu berintegritas itu baik penyelenggara pemilu peserta pemilu pemilih itu taat pada kerangka hukum yang ada artinya tidak ada politik uang tidak ada penyimpangan elektoral malpractisis atau manipulasi suara seperti itu ya artinya semua taat pada ketentuan hukum yang berlaku di dalam undang-undang pemilih kita nah yang kedua kluster yang kedua prinsip pemilu berintegritas itu ada fairness fairness dan impartiality keadilan dan juga impartial begitu ya nah keadilan ini bukan hanya pada treatment yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu tetapi juga keadilan ruang partisipasi di dalam ruang partisipasi ini salah satunya adalah perempuan yang ikut terlibat nah artinya memang perempuan itu punya apa namanya peran penting untuk menghasilkan pemilu berintegritas karena dalam prinsip pemilu berintegritas ada fairness di dalamnya dan impartiality dan yang terakhir adalah transparansi dan accountability yang itu memang saya kira ini sudah ada legacy yang cukup baik ya dilakukan oleh KPU dengan membuka open datanya hasil pemilunya dan selalu diberikan ruang partisipasi bagi publik untuk melihat setiap proses pemilu itu menjadi satu hal yang baik nah jadi perempuan ini bukan representasi perempuan di penyelenggara pemilu bukan hanya sebatas simbol tetapi dia punya makna substantif di dalamnya dan punya peran yang strategis salah satunya untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas seperti itu baik terima kasih mas oi demikianlah teman pemilih obrolan kita kali ini bersama mas oi dari perlu dem semoga apa yang kita obrolin tadi bermanfaat buat kamu semua dan menambah pengetahuan kamu tentang kepemiluan untuk terus mendukung channel ini jangan lupa untuk subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang tahu tentang pemilu saya Lydia undur diri dulu terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di podcast-podcast kami yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax